Persekutuan pedang sakti jilid 11. Ternyata benda yang berada di dalam. Genggaman kakek berambut putih itu adalah sebuah botol kecil berwarna putih susu, ketika penutup botolnya dibuka isinya hanya berupa sebutir pil sebesar kacang hijau. Sebagai orang yang berpengalaman luas, dalam sekilas pandangan saja Temsi Hoa sudah tahu kalau pil itu bisa jadi adalah obat penawar racun, agaknya dia sewaktu mengeluarkan botol obat itu dan belum sempat menelan pil tersebut, racun yang mengeram dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Berpikir sampai di sini, tidak ambil terduli apakah kakek berambut putih itu masih bisa tertolong atau tidak, ia segera membuka mulut kakek itu serta menjejalkan pil tadi ke dalam mulutnya. Sebetulnya tindakan ini dilakukan tanpa suatu maksud tertentu suneguh tak disangka justru karena perbuatannya yang tanpa sengaja ini, dia telah menyelamatkan selembar jiwa seorang tokoh sakti dan dunia persilatan. Dalam pada itu terdengar Tio Kiban menghembuskan napas panjang, cepat-cepat Temsi Hoa bertanya. Sian Seng, apakah sahabatku ini masih bisa tertolong? Sulit, sulit, Tio Kiban menggelengkan kepalanya berulang kali. Jadi ia sudah tak tertolong lagi. Menghadapi desakan pertanyaan ini, Tio Kiban menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Aku tidak mengatakan kalau sahabatmu itu sudah tak tertolong lagi, hanya saja kemampuan yang kumiliki sangat terbatas, aku tak bisa menolongnya. Sian Seng amat termashur sebagai seorang tabib kenamaan bila kau sanggup menyembuhkan racun hawa dingin yang menyerang sobatku ini pasti akan ku beri imbalan yang amat besar untuk Sian Seng. Imbalan yang amat besar sih tak berani ku terima, selama aku bekerja sebagai seorang tabib, asal penyakit tersebut masih mampu ku sembuhkan, aku selalu akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki, tapi... Racun hawa dingin yang menyerang tubuh sobatmu itu. Baru pertama kali ini ku jumpai setelah bekerja selama puluhan tahun lamanya. Belum selesai dia berkata, kakek berambut putih yang berada di belakang pohon itu sudah bangkit dan duduk, kemudian sambil membuka matanya lebar-lebar dia menegur. Apakah selembar jiwaku telah diselamatkan oleh Sian Seng ini? Tadi, Tio Kiban sudah memeriksa denyut nadi kakek tersebut dan ia mengetahui pasti bahwa orang itu sudah tak tertolong lagi, tapi sekarang, tiba-tiba saja kakek yang dianggapnya sudah pasti akan mati itu bisa duduk dan berbicara kembali, tak heran kalau dia dibuat terkejut dan ketakutan setengah mati. Secara beruntun tubuhnya mundur sampai beberapa puluh langkah, tapi akhirnya dia tersandung batu sehingga jatuh terjengkang ke atas tanah. Buru-buru Temsi Hoa membangunkan tabib tersebut dari atas tanah, tegurnya, Sian Seng kenapa kau? Sambil menjulurkan lidahnya karena ketakutan, sahut Tio Kiban agak tergagap dia. Dia sudah jelas keracunan hebat dan, dan tidak bakal tertolong lagi, ke titik kenapa sekarang, bisa duduk dan, dan berbicara lagi. Temsi Hoa tau pil yang dijejalkan ke mulut si kakek berambut putih tadi sudah pasti merupakan obat penawar racun yang sangat mejarap, karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, kakek berambut putih tadi sudah bergit berdiri, sambil membersihkan pakaiannya yang kotor, dia berkata seraya tertawa. Betul, aku memang sudah merupakan seorang yang hampir mampus karena keracunan entah siapakah yang telah membantuku untuk memasukkan pil penawar racun ke mulutku. Temsi Hoa segera menjura, lalu sahutnya. Ketika ku jumpai Loti yang memegang sebuah botol obat aku lantas menduga kalau Loti yang belum sempat menelan pil penawar racun tersebut karena seng racun sudah keburu bekerja, itulah sebabnya ku bantu Loti yang untuk masukkan pil tersebut ke mulutmu, untung sekarang racun pun sudah punah silahkan bersemedi sebentar untuk memulihkan kekuatan badan. Berkilat sepasang metu kakek itu katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 tadi aku tak sadarkan diri karena terkena jarum beracun tapi sekarang racun itu sudah punah tak lama kemudian kesehatan tubuhku akan pulih kembali dengan sendirinya. Kemudian kepada Temsi Hoa tanyanya seraya menyura. Terima kasih banyak atas pertolongan Loti boleh aku tahu siapa namamu aku Temsi Hoa. Namun berhubung penyakit yang dideritaui Tiong Hong sangat parah, ia sama sekali tidak berniat untuk banyak berbicara dengan kakek tersebut, selesai berkata ia berpaling lagi ke arah Tio Ki Ban sambil berkata, Sian Seng, cobalah mencari akal, apakah masih ada Caroline untuk menyembuhkan dia? Aku sama sekali tidak pandai ilmu silat, berbicara soal pemeriksaan denyutan nadi, penyakit sobatmu itu berbeda sekali dengan terkena hawa jahat yang umum menyerang manusia, jadi aku benar-benar tak bisa menjelaskan penyakit apakah itu, tentu saja sulit pula bagiku untuk memberi obatnya. Tiba-tiba terdengar kakek barambut putih itu menyela. Tem Loti penyakit apa sih yang diderita sobatmu itu? Biar aku yang memeriksa. Temsi Hoa sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan pengalamannya maupun. Pengetahuannya amat luas, ia sudah tahu kalau kakek tersebut bukan manusia biasa, karena itu sahutnya. Sobatku terserang hawa dingin beracun. Hawa dingin beracun. Bagaimana ceritanya bisa terkena hawa dingin beracun? Tiba-tiba Tio Ki Ban menyela menurut hasil pemeriksaanku tadi, paling tidak penyakit tersebut sudah dideritanya 3-4 hari berselang. Temsi Hoa segera mengangguk. Ya sudah 3 hari cuma baru hari ini mulai kambuh. Melihat hasil pemeriksaannya tepat. Tio Ki Ban segera manggut-manggut dengan perasaan bangga. Yang ingin ku ketahui adalah apa yang menyebabkan dia terkena hawa dingin beracun ujar kakek berambut putih itu. Terus terang saja ku katakan, sobatku ini terkena hawa dingin beracun yang terpancar keluar dari senjata penggaris kemala. Penggaris kemala dingin kakek itu tercengang, jadi kalian sudah berjumpa dengan K.O. Lutokun. Sungguh aneh sudah belasan tahun lamanya tidak ku dengar kabar berita tentang K.O. Lutokun tersebut. Berbicara sampai di situ, tanpa terasa ia tertawa terbahak-bahak, sungguh beruntung kalian telah berjumpa dengan aku. Ketika Tamsi Hoa mendengar dari pembicaraan tersebut seolah-olah dia memahami K.O. untuk mengobati luka tersebut, buru-buru katanya dengan cepat. Bila Lut yang berhasil menyelamatkan jiwanya aku pasti akan berterima kasih. Selembar jiwaku juga pemberian dari Lut, buat apa sih kau mesti bicarakan soal berterima kasih. Cuma sobatmu sudah tiga hari terkena hawa dingin beracun dari senjata penggaris kemala dingin, ini berarti hawa dinginnya telah merasuk ke dalam tulang, repot rasanya untuk mengobati luka itu. Biar ku periksa sekali lagi keadaan lukanya. Sambil membungkukan diri ia memeriksa sekejap peraut wajah W.Tiong Hong, mendadak ujarnya. Apakah wajah sahabatmu ini telah dirubah dengan obat penyaruh muka? Tem Si Hoa merasa amat terkejut, tapi saat ini dia lebih memikirkan soal keselamatan jiwa pemuda itu maka sahutnya sambil mengangguk berulang kali. Ya sobatku ini memang sudah menyaruh muka, apakah dia membawa obat pencuci muka? Tem Si Hoa segera merogoh ke dalam sakwi Tiong Hong D.A.A. mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang segera diangsurkan ke depan. Kakek itu segera membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan sebutir pil berwarna bisu, pil tadi diremas-remas lebih dulu di telapak tangannya kemudian baru diusapkan ke wajah W.Tiong Hong. Ketika Tio Kiban mendengar kakek itu pandai menyembuhkan racun rawa dingin, timbul perasaan ingin tahu di dalam hatinya, dengan tenang ia berdiri di samping serta mengawasi semua gerak geriknya dengan seksama dan penuh perhatian. Ia semakin kaget bercampur keheranan setelah melihat obat yang digosokkan ke wajah seorang lelaki setengah umur yang berwajah merah itu tiba-tiba berubah menjadi selembar wajah yang tampan. Catatan, sejak W.Tiong Hong berpisah dengan Tio Kiu Moai di Bukit Kang San dan hendak berangkat memenuhi janjinya dengan si paman yang tak dikenal namanya, ia sudah mulai menyamar sebagai seorang lelaki setengah umur yang berwajah merah. Ketika selesai menghilangkan obat penyaruh muka di wajah W.Tiong Hong, tiba-tiba kakek berambut putih itu membalikan badan dan mencengkeram urat nadi Tamsi Hoa, lalu dengan matu bersinar tajam dan tertawa terbahak-bahak serunya. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, hampir saja aku tertipu oleh sobat, HMM-HMM apa yang telah kau lakukan terhadap W.S. Yang Kong? Ayo cepat berbicara terus terang. Tamsi Hoa merasa pergelangan nyait di cengkram amat sakit dan sama sekali tak mampu bergerak bagaikan dijapit oleh japitan besi. Dengan perasaan kaget buru-buru serunya. Lut yang, cepat kau lepaskan tanganku kau telah salah paham lepas tangan jenge kakek itu sambil tertawa seram. Aku tidak akan takut kau bisa kabur ke langit salah paham? Apanya yang salah paham? Sembari berkata dia benar-benar mengendorkan kelima jari tangannya dan melepaskan pergelangan tangan Tamsi Hoa. Aku Tamsi Hoa, ujarnya kemudian sambil menggosok-gesok pergelangannya ik sakit. Sejak tadi aku sudah tahu kau bernama Tamsi Hoa, yang inginku ketahui adalah apa yang telah kau lakukan terhadap W.S. Yang Kong? Semua yang ku katakan tadi merupakan kejadian yang sebenarnya sebetulnya aku dan Witai Hiap sedang melakukan perjalanan untuk mencari seseorang. Siapa tahu menjelang maghrib tadi racun hawa dingin yang menyerang tubun Witai Hiap telah kambuh sehingga jatuh tak sadarkan diri. Karenanya aku pun berangkat ke dusun depan sana untuk mengundang tiolosian seng ini agar mengobati penyakitnya. Sudah berapa hari kau menempuh perjalanan bersama-samanya? Tanda petik. Aku dan Witai Hiap berangkat dari perkumpulan tipik pang, hari ini sudah merupakan hari ketiga. Wah, jadi aneh rasanya, gumam kakek itu keheranan bercampur tidak habis mengerti. Tiba-tiba sorot matanya dialihkan ke atas jari manis tangan kiri. Iwi Tiong Hang ia segera menjumpai di atas jari manis tersebut melingkar sebuah cincin besi. Melihat itu tanpa terasa dia melepaskan cincin tadi dari tangan kirinya dan diperiksa sekejap. Tampak olehnya di atas matu cincin besi itu terdapat sebutir mutiara hitam sebesar kacang kedolai. Dalam sekilas pandangan saja ia dapat mengenali kalau mutiara hitam itu tak lain adalah mutiara penolak pedang yang termasuhur dalam dunia pesilatan. Kemudian dia pun melihat di sisi tubuh Iwi Tiong Hang tergeletak sebilah pedang. Maka setelah memasukkan kembali cincin tadi ke jari manis tangan kiri pemuda itu, mendadak ia meloloskan pedang tersebut. Setelah meloloskan pedang Jit Siu Kiam, kakek itu hanya memandangnya sekejap kemudian paras mukanya berubah hebat, sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali ia membentak penuh hamarah. Keparat terkutuk. Tem Si Hoa mengira kakek itu hendak menyerang Iwi Tiong Hang, secepat kilat dia meloloskan pula sepasang poan keampitnya sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan bentaknya. Loti yang mau apa kau? Sebelum Tem Si Hoa menyelesaikan kata-katanya kakek itu sudah menyerungkan kembali pedang Jit Siu Kiam, lalu serunya gelisah. Tem Loti, cepat kau bopong Iwi Siang Kong dan ikuti aku, racun hawa dingin yang menyerang tubuh Iwi Siang Kong hanya bisa dipunahkan dengan kemala penghangat. Melihat gerak-gerik lawan yang aneh dan mencurigakan itu. Tem Si Hoa jadi ragu-ragu, serunya tertahan. Loti yang apostrof. Cepat ikuti diriku seru kakek itu cemas aku ausian, banyan ungiok kemala hangat berusia selaksa tahun, berada di saku nona kami. Tanda petik. Nama besar si Panglima Sakti berlengan emas dari Lem He Bun sudah barang tentu pernah didengar Tem Si Hoa dia menjadi kegirangan setengah mati, serunya cepat. Oh oh, rupanya Loti yang adalah Hou Locian Pue, tapi aku mesti mengantar Locian Sang ini pulang dulu ke rumah. Sejak kakek Hou menemukan mutiara penolak pedang dan Jit Siu Kiam di sisi tubuh Iwi Tiong Hang dan membuktikan kalau orang inilah Iwi Tiong Hang yang sesungguhnya, maka ia pulantas menaruh curiga kalau orang yang diselamatkan olehnya semalam adalah Iwi Tiong Hang Gadungan. Pikiran tersebut kontan saja membuatnya sangat gelisah dan ingin selekasnya kembali ke kuil. Karena itu, sewaktu mendengar perkataan ini cepat-cepat ia berserah sambil mendupakan kakinya berulang kali. Saat ini masalahnya sudah sangat gawat, kau anggap dia tak mampu berjalan pulang seorang diri. Ayo cepat ikuti aku. Tio Kiban buru-buru menimburung pula. Ya, benar, Tem Tai Hiap memang seharusnya menang orang lebih dulu, sedang aku bisa pulang sendiri, tak usah diantar lagi. Tak kala Sasyauhwi mendusin kembali, ia merasakan tubuhnya bergoncang terus-menerus, bahkan telinganya menangkap suara putaran roda kereta yang amat keras, ia bagaikan mendapar sebuah impian ik amat buruk, ia masih ingat peristiwa semalam. Waktu itu dia sedang mengejar keluar kuil tapi sama sekali tak nampak bayangan tubuh musuh. Sewaktu hendak membalikan badan, ia jumpai ada sesosok bayangan hitam sedang melewat ke belakang bukit dari arah kuil. Waktu itu Witi Yong Hang menyuruh dia mengejar ke selatan, sedang dia menuju ke timur, maka bayangan hitam itu bisa jadi adalah penjahat, maka dia pun mengejar ke atas bukit. Ketika tiba di puncak gunung itu, ternyata Witi Yong Hang sudah tiba lebih dulu di situ sambil berteriak-teriak keras. Kakek OU titik Kakek OU. Waktu itu dia menjadi keheranan sehingga tanpa terasa bertanya kepadanya, mana Mpek OU? Tapi sikap maupun minik muka Wili Yong Hang segera menunjukkan ketidakbersan bahkan berbalik menanyakan kepada dirinya. Apakah kau melihat Mpek OU? Sementara dia masih keheranan oleh pertanyaan itu. Mendadak ia menotok jalan darahnya, waktu itu dia masih merasakan bagaimana dia dibopong dan dilarikan sepanjang malam. Sekarang, dia benar-benar berada di atas kereta, hendak dibawa kemana dia? Mendadak ia teringat kembali akan ucapan Witi Yong Hang yang jelas mengatakan hendak mengejar ke arah timur, kenapa ia bisa muncul di puncak bukit. Kemudian ia teringat kembali malam sebelumnya Witi Yong Hang diracuni orang, bahkan semalampun masih ada orang hendak mencelakainya lewat jendela. Kalau orang yang muncul di puncak bukit itu benar-benar adalah Witi Yong Hang asli, mengapa ia terburu-buru membawanya melakukan perjalanan siang malam? Tiba-tiba satu ingatan yang mengerikan hati melintas di dalam benaknya, jangan-jangan. Orang itu bukan Witi Yong Hang. Sudah pasti diakwatir jejaknya diketahui oleh Witi Yong Hang serta Mpek OU sehingga dilakukan pengejaran, maka dirinya pun segera diculik dan dilarikan pada malam itu juga. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa dia berpaling, ditemui Witi Yong Hang masih duduk di sampingnya. Di atas wajahnya yang tampan ia mengulumkan. Senyuman yang mesrah bahkan sambil membelai pipi sosial huwi yang lembut ia berbisik lirih. Nona telah mendusin. Dengan sorot rata yang tajam bagaikan semilu sosial huwi mencoba untuk mengawasi wajahnya dan berusaha menemukan titik kelemahan di atas wajah tersebut, namun ia tak berhasil menemukan sesuatu apapun. Tapi sekarang dia yakin, orang sudah pasti bukan Witi Yong Hang biarpun raut wajahnya sangat mirip dengan wajah Witi Yong Hang yang sebenarnya, namun sorot metu orang ini liar, gerak-geriknya juga cabai dan tidak tahu aturan. Membayangkan kesemuanya itu, si Nona segera merasakan jari-jari tangan yang sedang merabah wajahnya itu seperti ular berbisa, dia ingin menyingkirkan tangan itu, namun sepalang tangannya lemas tak bertenaga dan sama sekali tak mampu diangkat. Kejut dan gusar yang mencekam perasaan si Yauhwi, membuat dia ingin membentak keras jangan kau sentuh aku. Siapa tahu bibirnya hanya mampu dibuka namun tak sepatah katapun yang dapat diucapkan keluar, ternyata jalan darah bisut ia telah ditotok. Dalam keadaan begini, dia cuma dapat menunjukkan kemarahannya lewat sorot meta, ia muak dan sebal dengan orang itu, sedang dalam hatinya menyumpah. Keparat, manusia laknek, siapa kau? Megapa kau culik aku? Kenapa kau melarikan aku? Apa yang hendak kau lakukan? Kau bajingan tengik, semoga saja mampu secepatnya sesambar geledek. Tanda petik. Tapi sikap Witi Yong Hang masih tetap lembut dan meserah, sambil membereskan rambutnya yang kusut katanya lembut. Lebih baik kau beristirahatlah dulu, kita masih harus menempuh perjalanan selama dua. Hari satu agi. Selesai berkata dia mencium kembali pipi si nona dengan mesrah dan bernapsu. Gemetar keras sekujur badan sosial hui menghadapi cuman yang penuh bernapsu itu, dia ingin menjerit sekeras-kerasnya. Bajingan keparat jangan kau sentuh aku, bajingan tengik, aku mau. Namun tak setitik suara pun yang bisa diucapkan, dia gelisah, dia malu dia pun marah dan mendendam, tak berani dibayangkan olehnya bencana apakah yang bakal dialaminya setelah terjatuh ke tangan iblis beljat tersebut. Gadis itu berusaha untuk menguatkan hatinya, tidak membiarkan air matanya bercucuran, tapi akhirnya air matah tetap berlinark membasai pipinya. Kasih dan sayang Witiong Hang membelai tubirnya yang lembut, kemudian katanya, Adiku sayang, kau sedang marah kepadaku? Kapan sih aku menyalahimu? Adiku sayang, jangan kau bersedih hati, selama hidup aku tak akan menyianyikan dirimu. Ia bilang seumur hidup, padahal sedetik pun bagi sosial Hwi sudah merupakan siksaan dan penderitaan yang amat besar. Dalam pembicaraan mana, ternyata Witiong Hang menundukkan kepalanya lagi dan menghisap butiran air matu yang bercucuran keluar itu dengan bibirnya yang panas. Seperti beruang hitam sedang menjilat pipinya, nona itu dapat mendengar dengus napasnya yang memburu bagaikan binatang buas, dia semakin muak, ia semakin sebal, sekujur badannya gemetar semakin keras, tapi ia berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mengendalikan gejolak emosi tertebut. Dalam perjalanan yang amat panjang ini terpaksa dia hanya bisa memejamkan matanya rapat-rapat dan tidak menengok lagi ke arah tanya juga tidak memperdulikan segala sesuatunya. Roda kereta berputsut tiada hentinya menuju ke arah timur laut, menjelang tengah hari sampailah mereka di Kota Ning. Tok, kereta berhenti di depan sebut rumah makan sosial. Wih masih saja memejamkan matanya rapat-rapat berlagak tidur. Pula siang mendengar Witiong Hang turun dari keretanya dan berpesan kepada Seng Kusir agar baik-baik menjaganya. Tak selang berapa saat kemudian pelayan rumah makan datang membawakan hidangan untuk Seng Kusir, Kusir itu pun bersantap di dalam kereta. Kemudian tak lama lagi Witiong Hang telah kembali, dia datang dengan membahas bungkus bakpao, sayur dan hidangan lainnya. Setelah naik ke dalam kereta, ia menepuk bahu sosial hui dengan lembut, kemudian ujarnya. Adikku, mungkinkah sudah lapar sedari tadi bukan? Sekarang bukalah matamu dan bersantaplah sedikit keparat, manusia lakna, siapa yang menjadi adikmu dalam hati kecilnya kembali sosial hui bersumpah. Tapi dia pun berpikir lagi. Selesai bersantap nanti, kau tentu akan membebaskan jalan darah sikutku yang kau totok, begitu kau membebaskan jalan datahku maka aku akan menguasai jalan darahmu pula dengan ilmu pemotong urat pengunci naga titik. Biarpun berpikir begini, namun ia belum juga membuka maunya untuk menengok pemuda tersebut. Adikku sayang kembali terdengar Witiong Hang berkata dengan lembut, Cepatlah mendusin coba kau lihat, aku telah membelikan sayur dan bakpao yang lezat untukmu. Ayo cepat buka matamu, ayo cepat buka matamu, biarku suapi untukmu. Keparat sialan, bajingan tengik ini benar-benar licik sekali batin sosial hui dengan perasaan hampir meledak karena mendongkolnya, ia mau menyuapi aku, tapi enggak membebaskan jalan darahku ik tertotok. HMM, siapa yang sudah kau suapi? Aku lebih suka mati kelaparan daripada menerima suapanmu. Gadis itu memejamkan matanya semakin rapat, sampai mati pun dia enggan membukanya kembali. Oh 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 rupanya kau masih marah kepadaku kata Witiong Hang. Kemudian, baik sekarang kau belum ingin bersantap, sebentar lagi kau toh akan lapar juga. Seng kusir yang berada di depan kereta tiba-tiba berpaling dan bertanya lirih, lo toa kita boleh melanjutkan perjalanan? Baik juga, kita boleh berangkat sampai ke kota Kuang Cheong untuk beristirahat semalam, jarak perjalanan sampai ke sana tidak terlalu jauh, jalanan pun datar dan halus. Kau boleh berjalan agak lamban sehingga goncangin kereta tidak terlalu terasa. Malam ini kita bisa sampai di LEM HANG SERU Seng kusir. Tidak usah cukup sampai di Hong Cheong saja, kita pun perlu secepatnya beristirahat, baik sahut seng kusir kemudian sambil tertawa ringan. Mendengar kata-kata kita perlu secepatnya beristirahat. Sosiau Hwi merasakan hatinya seperti disambar geledek di tengah hari bolong, mengapa bajingan itu ingin secepatnya beristirahat? Sudah jelas bajingan tengik ini tidak mengandung maksud baik. Gelisah dan cemas segera menyelimuti perasaan sosiau Hwi, dalam keadaan begini dia hanya berharap Mpek OU serta Witi Ong Hang bisa secepatnya menyusul datang. Semestinya, dengan tidak ditemukannya dia semalam mereka pasti sudah menyusul kemari, berbicara dari kecepatan kedua orang itu, masa mereka tak mampu menyusul kereta kuda? Atau jangan-jangan mereka malahan sudah melampaui kereta ini? Benar-benar amat pikun mereka berdua, padahal merelah seharusnya curiga kek atau menengok kek setelah menjumpai ada kereta yang menempuh perjalanan jauh. Tentu saja si Rona tak pernah menyangka kalau Witi Ong Hang yang ditolong malam sebelumnya itulah orang yang menculik dirinya sekarang bahkan dia masih berharap Witi Ong Hang datang menyelamatkan jiwanya. Roda kereta masih juga berputar kencang. Tapi belum seberapa jauh mereka menempuh perjalanan, mendadak terdengar seng kusir kereta itu berseru dengan suara rendah. Lutua, agaknya ada orang menguntil perjalanan kita. Longko, si pas saja mereka buru-buru Witi Ong Hang bertanya dengan gelisah. Ternyata kusir kereta itu adalah koruptannya, yang seorang bernama Lutua, yang lain bernama Longko. Seorang kakek jawab si kusir cepat sosial hui bersorak gembira dalam cahatinya, ia segera berpikir. Tentu empek ou yang tejah menyusul kemari. Seorang kakek kedengaran suara Witi Ong Hang rada parau dan terkejut, dia bagaimakah bentuknya. Apakah punggungnya bongkok tanda tanya? Tidak bongkok, agaknya berperawakan besar pakaian apa yang dikenakan olehnya. Sebuah jubah panjang berwarga abu-abu. Mendengar kesemuanya itu, sosial menjadi amat kecewa, segera pikirnya. Kalau begitu orang itu bukan empek ou yang tejah juga menghembuskan napas panjang seraya berpikir di dalam hati. Aku betul-betul orang roblok, tua bangka tersebut sudah terkena tiga batang jarum di balik telapak tanganku, mana tenungkin ia dapat hidup lebih jauh. Dalam pada itu si kusir telah berkata lebih jauh. Kakek itu ku jumpai berada pula dalam umah makan, sejak semula si Yauta sudah mencuriga identitasnya, ternyata begitu kita berangkat dia pun segera membuntuti dari kejauhan. Cuma dia seorang? Dengus Witi Ong Hang. Aku khawatir dia masih mempunyai komplotan lain. Oh yaa, lo to'a perlukah kita beri sedikit bau harum kepada mereka di sepanjang jalan? Siapa tahu orang itu cuma seorang yang sedang menempuh perjalanan, kenapa ia selalu menempuh kita dan tak pernah bergeser dari posisinya semula? Kalau begitu coba kau percepat perjalanan kita, kita lihat apakah dia masih menguntil kita. Kusir kereta itu segera menghiakan, cambuknya segera diayunkan ke udara dan menggetarkan tali lesnya kuda tersebut segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Putaran roda kereta pun berbunyi nyaring kereta bergoncang kian kemari semakin keras sudah pasti kereta kuda itu dilarikan kencang-kencang. Dalam hati kecilnya sosial hui lantas berpikir. Biarpun orang yang menguntil bukan empek ou asal ada yang menguntil saja ini lebih baik daripada sama sekali tak ada orang yang mengikuti. Kereta kuda itu mulai menelusuri jalan gunung yang terjal dan tidak merata, tapi perjalanan masih ditempuh dengan keapatan maksimum. Tak selang seperminum teh kemudian mereka sudah menempuh perjalanan sejauh peluhan li di depan sana sudah terbentang mulut oh niasan, bukitnya tidak begitu tinggi tapi jalan bakitnya semakin menyempit dan terjal. Mendadak terdengar suara ringkikan kuda yang memanjanjang, kuda-kuda yang sedang berlari kencang menuju ke depan itu tiba-tiba dihentikan secara mendadak sehingga kereta tersebut bergoncang keras ketika roda-roda kereta menggesek di atas pasir dan batu. Terdengarlah, suara gemercik yang keras, tapi kereta berhenti dengan seketika. Titik. Wee Tiong Hang segera menegur keras. Longko, kenapa kau? Di depan sana terdapat sebuah batu besar yang persis menghadang perjalanan kita, baru selesai ia berkata, tiba-tiba sambil berseru tertahan katanya lagi. Cepat amat gerakan tubuh kakek itu, ternyata ia sudah duduk di atas batu cadas tersebut. Tanda seru. Sosiau Sui teramat kegembira oleh berita tersebut, pikirnya dengan perasaan girang, ternyata memang terjadi suatu penghadangan terhadap perjalanan mereka. Wee Tiong Hang segera menyingkap tirai kereta dan melompat turun, betul juga, di tengah jalan raya terlentang sebuah batu raksasa yang lebih tinggi dari manusia, batu tersebut persis menghadang perjalanan mereka bila dilihat dari bentuk batu raksasa tersebut. Bobotnya paling tidak mencapai ribuan kati, mustahil dengan kekuatan seorang batu itu bisa dipindahkan ke tengah jalan. Persis di atas batu raksasa itu, duduklah seorang kakek berbaju abu-abu yang berwajah dingin menyeramkan, ia duduk tak bergerak maupun berbicara sepatah katapun. Berkerut kenimpu Wee Tiong Hang melihat kejadian ini baru saja hendak buka suara. Tiba-tiba kusir kereta itu berpaling ke belakang, lalu berseru tertahan. Lutua, orang mengikuti kereta kita telah tiba pula di sini. Jadi bukan dia tanya Wee Tiong Hang keheranan. Bukan, orang yang berada di belakang itu. Cepat-cepat Wee Tiong Hang membalikan badan, betul juga dari belakang situ muncul pula seorang kakek berbaju abu-abu yang sedang bergerak mendekat dengan cepat. Orang ini mempunyai perawakan tubuh ik mirip sekali dengan si kakek berbaju abu-abu yang duduk di atas batu besar itu, orang ini baru menghentikan langkahnya setelah tibanya kaki di belakang kereta. Sekilas senyuman dingin yang mengidikan hati segera menghiasi wajah Wee Tiong Hang, sambil menunjuk ke depan, katanya seraya berpaling. Longko, coba kau tanya kepadanya, apa maksud dan tujuannya menghadang perjalanan kita? Seng kusir itu mengiakan, setelah menegakkan tubuhnya dia menegur dengan suara keras, sobat tua apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Kakek berbaju abu-abu yang duduk di atas batu cadas itu segera mendengus berat, lalu balik bertanya dengan dingin. Siapa yang menghadang perjalanan kalian? Bukankah batu besar itu kau yang memindapkan ke tengah jalan? Memangnya kau mampu untuk memindahkan batu ini tanya si kakek tanpa emosi. Perkataan tersebut memang benar juga, kakau anak muda yang bertenaga kuat pun tak sanggup memindahkan batu raksasa tersebut. Mana mungkin seorang kakek tua bangkotan sanggup melakukan hal yang sama. Bila kalian tidak bermaksud untuk menghadang perjalanan kami mengapa sepanjang jalan dia menguntil kereta kami terus-menerus serusi kusir lagi? Lucu amat perkataanmu itu serusi kakek yang ada i kereta dengan suara yang tak kalah dinginnya, jalan raya ini toh bukan milik kalian berdua? Perkataan ini pun ada benarnya juga, mereka boleh memakai jalan raya tersebut, tentu saja dia pun boleh menggunakan jalan yang sama apakah menempati perjalanan yang searah merupakan suatu penguntilan tanda tanya. Si kusir kereta itu menjadi naik darah sambil menarik metu dia mendengus dingin. Di dalam kelopak metu yang sehat tak akan kemasukan biji pasir, pakaian yang dikenakan kamu berdua serupa, masa kamu berdua bukan sekomplotan. Lantas kasuruh aku mengenakan pakaian apa tanya kakek di belakang kereta ketus. Jubah panjang berwarna abu-abu merupakan pakaian yang umum dikenakan orang, terutama sekali kaum tua di dusun, Bila musim gugur atau musim dingin telah tiba, maka sebagian besar akan mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu macam begitu. Tak heran kalau seng kusir kereta itu dibikin terbungkam diam seribu bahasa dan tidak mampu berbicara lagi. Mendadak terdengar kakek berbaju abu-abu yang berada di atas batu itu tertawa dingin, kemudian berkata lagi. Orang yang mengenakan jubah abu-abu di tempat ini toh bukan cuma kami berdua tapi di sini nyata sekali hanya kalian berdua teriak si kusir kereta penasaran. Huhuhuh, kau memang manusia yang tidak punya mata. Jengek si kakek sinis. Dampratan tersebut kontan saja mencegusarkan seng kusir kereta, segera bentaknya keras-keras. Kau memakai siapa? Tapi ia segera tertegur, rupanya dalam mana sorot matanya beralih, tiba-tiba saja ia saksikan dibawah sebatang pohon besar di sisi kiri jalan, entah sejak kapan, kini telah. Bertambah pula dengan seorang kakek berjubah abu-abu yang berwajah dingin menyeramkan. Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya sekarang, tak tahan lagi dia berpaling kembali ke arah yang lain. D. Bawah sebuah batu cadas di sebelah kanan jalan, ternyata berdiri pula seorang kakek berjubah abu-abu, orang itu pun berdiri dengan wajah dingin menyeramkan. Dengan demikian, di sisi kiri, kanan muka maupun belakang telah muncul empat orang kakek berbaju abu-abu, dengan tanpa disadari rata kuda mereka pun sudah terkepung di tengah-tengah arena. Berkilat sepasang metui Tiong Hang menyaksikan peristiwa itu, namun sikapnya masih tetap tenang, katanya tiba-tiba sambil tertawa nyaring. Longgo kau ambillah pedangku, sudah jelas orang lain datang untuk mencari gara-gara dengan aku orang siwi, mungkin mereka ingin mencoba apakah pedangku cukup tajam atau tidak? Si kusir kereta itu mengiakan dan buru-buru kembali ke kereta dari situ dia meloloskan dua bilah pedang, sebilah pedang yang bertatahkan mutu menikam segera diserahkan ke tangan Wee Tiong Hang. Sedangkan ia sendiri menggenggam sebilah yang lain dan mengundurkan diri ke belakang Wee Tiong Hang. Setelah menerima pedang tersebut, Wee Tiong Hang meloloskan senjatanya dari dalam sarung, lalu sambil mengangkat kepala ujarnya kening berkerut. Silahkan kalian berempat maju bersama-sama. Keempat kakek berbaju abu-abu itu tetap tak bergerak, sorot matanya dingin dan hambar, wajahnya kaku tanpa. Emosi, tak seorang pun yang berkutik ataupun menengok arah mereka. Menyaksikan keadaan dan sikap orang-orang tersebut Wee Tiong Hang segera mendongakan kepalanya sambil tertawa keras. Haah, haah 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 tampaknya kalian berempat masih menunggu pembantu? Atau mungkin sudah ketakutan setengah mati? Keempat kakek berbaju abu-abu itu masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, bergerak pun tidak. Kontan saja Wee Tiong Hang tertawa dingin lalu. Hei sudah congek semua rupanya kalian? Jika kamu berempat belum juga mau turun tangan jangan salahkan bila aku orang siwi tak akan bersungkan-sungkan lagi. Baru selesai dia berkata, mendadak dari atas puncak bukit berkumandang datang suara seruan seseorang dengan nada yang rendah dan berat. Wee Tiong Hang coba kau lihat siapakah aku? Dengan melintangkan pedangnya di depan dada untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, Wee Tiong Hang segera berpaling ke atas. Dengan cepat ia saksikan di atas sebuah bukit kecil di samping kanan mereka, duduk seorang kakek berjenggot putih yang mengenakan jubah hitam yang lebar dan membawa tongkat bambu, pemunculan orang ini kontan saja membuat hatinya tertegun. Sedangkan si kusir kereta itu segera bersin dengan tubuh gemetar keras buru-buru serunya. Lutua, rupanya kau cutlah. Kata datang belum sempat diutarakan, ia sudah bertekuk lutut siap menyembah orang itu. Mendadak Wee Tiong Hang berpaling seraya membentak keras. Longgo, kenapakah sementara berbicara, buru-buru dia memberi kerlingan matuk kepada si kusir kereta itu? Longgo si kusir kereta itu tak mengetahui apa maksud dan tujuan Lutua-nya berbuat begitu, tapi menyaksikan kau cuhnya telah munculkan diri, untuk sesaat dia menjadi kebingungan sendiri, haruskah berlutut untuk menyembahnya apakah mesti menuruti perkataan Seng Lutua? Berkilat sepasang metui Tiong Hang, tiba-tiba ia berseru dengan angkuh. Siapakah kau? Maaf aku orang siwi tidak mengenai dirimu. Mendengar seruan itu, si kusir kereta menjadi teramat terkejut, segera pikirnya. Lutua sudah eh dan nampaknya, masa setelah bertemu dengan kau cuh, ia masih berani berbicara dengan nada seperti ini. Dalam pada itu si kakek berjanggot putih berjubah hitam di atas bukit itu telah mengetukkan tongkat bambunya keras-keras kemudian setelah tertawa dingin bentaknya. Orang siwi, kau berbicara semacam itu kepadaku? Lutua, teriak si kusir kereta Longgo pula dengan suara gemetar. Wih Tiong Hang segera terpaling dan melotot gusar sekejap ke arahnya, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara dia berkata. Ia bukan kacau kita, baik-baik pertahankan kereta tersebut. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak ia berseru. Besar nian bacotmu itu beranikah kau turun kemari untuk bertarung melawanku? Ia berdiri sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Alis maunya berkenyit, dilihat dari gayanya memang agak mirip dengan gaya Wih Tiong Hang Tulan. Kakek berjenggot putih berjubah hitam itu setera mendengus marah, serunya. Apa sih ebatnya dengan kau? Huuh, untuk menghadapi manusia siwi seperti kau tak usah aku orang tua mesti turun tangan sendiri. Biarpun tak membahasa diri sebagai aku orang tua. Namun nada suaranya sama sekali tidak mencerminkan kekuatannya, seakan-akan dia menaruh perasaan gusar dan menongkol tetadap Wih Tiong Hang. Mendadak terdengar ia membentak keras. Ringkus semua orang-orang itu. Berkilat sorot met Wih Tiong Hang, ia berseru pula sambil tertawa terbahak-bahak. Haa 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 sejak tadi aku orang siwi memang sudah menyuruh mereka maju bersama-sama. Sementara itu kakek berbaju abu-abu yang semula duduk di atas batu cadas itu sudah mengiakan sambil bangkit berdiri, selangkah demi selangkah dia maju mendekati. Batu cadas di mana dia berjongkok tadi tingginya melebih ketinggian manusia, jaraknya De Igan Wih Tiong Hang juga mencapai dua kaki lebih tapi sewaktu dia. Melangkah turun tadi, ternyata dapat berjalan seolah-olah di tanah datar saja, dalam sekali jangkauan saja ia sudah tiba di hadapan Wih Tiong Hang. Sudah barang tentu Wih Tiong Hang tidak membiarkan musuhnya berhasil mendekatinya, pedangnya segera digerakkan dan tiba-tiba menusuk igak kiri kakek berbaju abu-abu itu. Serangan yang dilancarkan olehnya ini dilakukan dengan kekejaman dan kecepatan yang luar biasa, lagi pula sama sekali di luar dugaan manusia, tapi ia muncul sebagai Wih Tiong Hang, sekarang, maka kita pun menganggapnya sebagai Wih Tiong Hang untuk sementara waktu. Titik. Biarpun gerak serangan pemuda itu cepat, ternyata gerakan tubuh si kakek berbaju abu-abu itu lebih cepat lagi, dalam sekali kelebatan saja ia sudah menghindar ke samping, jengeknya kemudian sambil tertawa seram. Bocah keparat, seranganmu benar-benar teramat keji. Gagal dengan serangannya itu, Wih Tiong Hang segera berkata dengan dingin. Dalam melancarkan serangan siapa sih yang perlu membicarakan sungkan-sungkan atau kata rikuh? Sepasang bahunya bergerak, tiba-tiba tubuhnya mendesak maju LG ke depan sambil melepaskan sebuah babatan maut. Bagus sekali seranganmu bocah keparat bentak kakek berbaju abu-abu itu dingin. Dia mundur setengah langkah ke belakang, kemudian tangan kirinya mengayun ke depan DGN mencengkeram mata pedang yang tajam itu. Mimpi pun Wih Tiong Hang tidak menyangka kalau dia berani menangkap pedangnya dengan tangan telanjang, dengan terkejutnya ia cepat-cepat memutar pergelangan tangan kanannya dengan separuh tenaga, maksudnya hendak membabat kutung jari tangan lawan. Siapa tahu tangan si kakek berbaju abu-abu yang mencengkeram pedangnya itu ibarat jepitan baja yang sangat keras selain keras juga kuat biarpun Wih Tiong Hang sudah memutar pedangnya sepenuh tenaga, bukan saja dia gagal mematahkan jari tangannya, bahkan mata pedang itu pun sama sekait tak berhasil digerakkan. Serta mertawi Tiong Hang mengalihkan perhatiannya ke atas jari tangan si kakek yasik mencengkeram pedangnya itu. Ternyata jari tangan lawan berwarna merah membara seperti bara api, hal tersebut membuat hatinya terkesiap, segeiap pikirnya. Wah ah, orang ini telah berhasil melatih ilmu pasir merah yang kebal senjata. Sementara dia berpikir, tubuhnya sudah mendesak maju ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya, secepat kilat tangan kirinya telah dihantamkan ke dada musuh. Melotot besar sepasang metu kakek berbaju abu-abu itu, tangan kirinya masih tetap menggenggam meta pedang itu erat-erat, sementara tangan kanannya diangkat untuk menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Begitu sepasang telapak tangan mereka berdua saling bertemu, terjadilah benturan keras yang memelikan telinga. Bruuk tanda seru. Wee Tiong Hang merasa pukulannya seakan-akan menghajar di atas sebuah besi baja yang amat keras, dia sampai tergetar mundur sejauh dua langkah, cengkeraman kelima jari tangan kanannya juga turut mengendor, Mau tak mau dia mesti membuang senjatanya untuk melompat mundur ke belakang. Si kakek berbaju abu-abu itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, ia sama sekali tidak melakukan pengejaran, hanya sembari merentangkan tangan kanannya, dia menjengek sambil tertawa dingin. Hui cuma pemainan kucing kaki tiga pun berari berlagak sesumbar di sini. Ternyata di dalam genggaman targan kanannya telah bertambah dengan sebatang jarum baja beracun yang memancarkan cabaya biru. Tentu saja jarum beracun itu dipancarkan oleh Wee Tiong Hang selagi melepaskan pukulan tadi namun sayang telapak tangan musuh keras melebih baja sehingga jarum beracun itu pun tak mampu melukai tubuhnya. Ketika sudah selesai berkata tadi, kakek berbaju aku-abu itu dengan membawa serta. Pedang Wee Tiong Hang melejit ke udara dan mundur kembali ke atas batu cadas. Berhubung pedang kena direbut lawan. Wee Tiong Hang merasa terkejut bercampur marah, baru saja dia bersiap-siap untuk menerjang maju ke depan. Tiba-tiba ia merasa dari belakang tubuhnya mendesir lewat segulung angin tajam, sudah jelas ada orang menyergapnya dari belakang. Bersamaan waktunya, ia mendengar longgo kusir kereta berteriak pula memperingatkan. La Toa hati-hati belakang. Wee Tiong Hang segera melompat maju ke depan kemudian baru membalikan badan, ternyata si kakek berbaju abu-abu yang selama ini menguntil perjalanan mereka telah menerjang ke belakang tubuhnya. Paras muka kakek berbaju abu-abu itu dingin dan hambar, katanya dengan suara menyeramkan. Bocah keparat, sekarang sudah seharusnya kita mulai beradu kekuatan. Apostrof. Hanya dalam dua gebrakan saja. Wee Tiong Hang sudah kehilangan senjatanya dirampas kakak berbaju abu-abu yang berada di atas batu. Kenyataan ini membuat sadar pemuda tersebut bahwa keempat kakek berbaju abu-abu yang dihadapinya hari ini rata-rata berilmu tinggi dan merupakan musuh tangguh ik belum pernah dijumpai sebelumnya. Kenyataan tersebut meningkatkan kewaspadaannya menghadapi serangan lawan mendadak ia membentak dengan kening berkerut. Sambil berseru dia mengayunkan telapak tangannya untuk melepaskan sebuah pukulan. Aku hendak membekukmu, mengerti jengek si kakek dingin. Dia mengayunkan telapak tangan kanannya dan menyambut serangan dari Wee Tiong Hang tersebut dengan keras lawan keras. Wee Tiong Hang hanya merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang sangat kuat menangkis balik serangan sendiri, kejadian ini segera mengagetkan hatinya. Wah ah, sempurna amat tenaga dalam yang dimiliki tua bangka ini, demikian ia berpikir cemudian. Setelah berhasil menangkis balik serangan yang dilancarkan Wee Tiong Hang tadi, kakek berbaju abu-abu itu segera menggerakkan kelima jarinya yang runcing bagaikan jepitan untuk mencengkeram batok kepala lawan. Wee Tiong Hang sangat marah, dia mengangkat tangan kanannya untuk menyambut cengkeraman lawan dengan kekerasan, sedangkan tangan kirinya disentilkan ke maka melepaskan sebatang jarum beracun. Tat kalah sepasang tangan saling beradu. Wee Tiong Hang merasa cengkeraman musuh dingin dan keras seperti besi baja, sekali lagi hatinya dibuat tertegun. Heran, kenapa jari tangan pun sedingin salju ia berpikir keheranan. Tapi seditik sebelum tangan mereka saling beradu, dia telah mengubah taktik serangannya dengan berbalik mencengkeram pergelangan tangan kakek tersebut. Di saat sepasang tangan hampir beradu tadi tiba-tiba kakek terbaju abu-abu itu menundukkan kepalanya dan menggigit sebatang jarum beracun yang dibidikan ke arah tenggorokannya itu, ternyata gigitan itu persis menggagalkan serangan jarum tersebut. Akan tetapi dengan pecahnya perhatian tersebut maka tak ampun lagi pergelangan tangan kena dicengkeram oleh serangan Wee Tiong Bong. Biarpun begitu, ternyata ia bersikap acuh-ta'acuh. Seakan-akan ia sama sesali tidak memikirkan soal dicengkeramnya pergelangan tangan tersebut. Pelan-pelan dia mengayunkan tangan kirinya untuk mengambil jarum beracun tersebut dari mulutnya, kemudian dengan wajah dingin dan senyuman sinis dia berkata. Bocah keparat, racun yang kau oleskan di atas jarumu benar-benar sangat hebat, sampai-sampai lidahku pun turut terasa rada kaku dan kesemutan. Menyaksikan musuh menggigit jarum beracunnya dengan gigi diam-diam Wee Tiong Hang mendengus dingin. Pikirnya, tua bangka celaka, kau anggap racun di atas jarum kongcumu itu cuma racun biasa? Kena teroles di jari tangan pun sudah cukup membunuh orang, apalagi kau berani menggigit dengan gigimu, HMM. Tak disangsikan lagi kau akan mampus. Sementara dalam hati kecilnya sedang gembira akan hal tersebut mendadak ia merasakan datangnya segulung tenaga pantulan yang memancar keluar dari balik pergelangan lawan yang langsung menggetarkan kelima jari tangan sendiri. Akibat dari getaran yang cukup keras itu, cengkeramannya atas pergelangan tangan lawan segera mengendor dengan sendirinya. Tiba-tiba kakek berbaju abu-abu itu tertawa tergelak, sambil melompat mundur ia berseru. Nah sekarang tiba giliran kalian untuk menyerahkan diri. Tergerak hati Wee Tiong Hang setelah menyaksikan si kakek yang tanpa sebab telah mengundurkan diri, walaupun ia berhasil mengetarkan lepas cengkeramannya. Tapi pada saat itulah tiba-tiba ia saksikan dua orang kakek berbaju abu-abu yang berdiri di sisi kiri kanannya itu pelan-pelan bergerak mendekat, dengan amarah ik meluap ia segera berpaling seraya membentak keras. Longko, cepatkan serahkan pelangmu itu kepadaku. Belum selesai ia berkata, tubuhnya sudah melompat balik ke samping Longko, si kusir kereta memberikan pedang miliknya itu kepadanya. Baru saja Wee Tiong Hang menyambut pedangnya tersebut, tiba-tiba ia merasakan kepalanya sangat kusing, pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya gontai dan hampir saja tubuhnya roboh terjengkang, buru-buru menghimpun hawa murninya dengan menggunakan pedang tersebut sebagai penyanggah badan agar tak sampai roboh ke tanah. Kakek berjenggot putih berbaju hitam yang berada di atas bukit kecil itu menjadi amat kegembira setelah menyaksikan kejadian tersebut, segera bentaknya. Wee L. Tiong Hang, kau masih ingin menunjukkan kesombonganmu? HMM untuk menghadapi anak buahku saja tak mampu, apalagi yang perlu kau sombongkan? Di dalam gembiranya dia seperti lupakan penyaruannya sehingga suara umpatan yang munung kedengaran merdu dan nyaring. Jelas suata seorang perempuan. Sementara itu, kakek berbaju abu-abu yang berdiri di sebelah kiri sudah melayang ke hadapan Wee Tiong Hang dan menotok jalan darahnya. Sadaaf kau si kakek berbaju abu-abu yang ada di sebelah kiri pun menyergap kusir kereta itu kembali membentak. Bocah kerarar, rupanya kau pun komplotannya? Longgero si kusir kereta menjadi ketakutan setengah mati. Pedangnya sudah diserahkan kepada Wee Tiong Hang, berarti dia cuma bertangan kosong sekarang, karenanya cepat-cepat dia melompat ke samping sambil mengayunkan tangan kanannya ke depan, beberapa gulung asap hijau segera tersentil ke muka. Kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kanan itu kembali menjenggek dengan suara dingin. Hum, permainan semacam ini mah percuma kau perlihatkan di hadapanku. Ujung bajunya dikebaskan ke muka, segulung angin pukulan yang kuat segera menyebab ke depan. Beberapa gulung asap hijau yar, disentilkan oleh Longgero si kusir kereta itu segera menyebar dan menggulung balik ke arahnya senditi setelah termakan oleh kebasan ujung baju lawan. Cepat-cepat kusir kereta itu membalikan badan sambil melarikan diri, baru di dalam beberapa kali lompatan saja dia sudah menyusup ke dalam sebuah hutan. Kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kanan itu kembali menjenggek dingin. Bocah keparat, kau masih ingin kabur. Dia melompat ke depan seperti seekor burung Raja Wali dan mengejar di belakang kusir kereta tersebut, tapi kakek berjenggot putih berjubah hitam yang berada di atas bukit itu sudah berteriak. Biarkan saja dipergi, tak perlu dikejar lagi. Waktu itu si kakek berbaju abu-abu itu sudah berada di tepi hutan, ia segera menghentikan langkahnya sesudah terdengar suara teriakan tersebut. Ah 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 ah, tak disangka bocah keparat itu pandai memergunakan racun, ternyata dia memakai cing. Perkataan itu belum selesai diutarakan seketika tubuhnya gontai dan tahu-tahu sudah roboh terduduk di atas tanah. Kakek berjubah abu-abu yang duduk di atas batu cadas di tengah jalan itu segera melompat turun dan berseru sambil tertawa. Wang tua, kali ini kau benar-benar kena dipecundangi orang. Tanda petik. Tapi setibanya di samping kakek berbaju abu-abu tersebut dan memeriksa keadaannya, sambil menjeret kaget serunya. Wah ah ternyata bocah keparat itu memergunakan bubuk beracun cing siang san. Cepat-cepat dia mengeluarkan sebutir pil yang segera dijejalkan ke mulut kakek berbaju abu-abu itu. Sementara itu, si kakek berjenggot putih berjubah hitam yang berada di pucat bukit kecil itu telah berteriak kembali. Hai bukankah dalam kereta masih terdapat seseorang lagi? Tusim, cepat longok ke dalam ruang kereta dan gusur keluar orangnya, kita harus segera pergi dari sini. Kakek berbaju abu-abu di muka kereta yang lagaknya bernama Tusim itu segera menghiakan dia membuka tirai penutup ruang kereta lalu berpaling sambil serunya. Orang yang berada dalam kereta adalah seorang wanita, rupanya ia sudah ditorok jalan darahnya oleh keparat siwi tersebut. Perduli amat dia laki-laki atau wanita pokoknya seret dia keluar, kita mesti melanjutkan perjalanan secepatnya. Baik. Apostrofe. Kakek berbaju abu-abu yang bernama Tusim itu menghiakan, kemudian memboyong sosiuwi dan beranjak dari situ. Sementara itu kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kiri tadi telah mengempit tubuhwi Tiong Hong. Padahal ia sudah tidak berdiri di sebelah kiri lagi sekarang, tapi agar para pembaca tidak kebingungan, maka di sini akan tetap dibahas sebagai di kiri, kanan atas batu ataupun depan kereta. Dalam pada itu si kakek berbaju abu-abu yang ada di sebelah kanan tadi telah melompat bangun, kemudian berteriak-teriakan dengan penuh kemarahan. Tak ku sangka bocah keparat itu, si kusir, kereta, mempergunakan racun Ching Siang San untuk menghadapiku, keparat sialan, dari mana ia peroleh obat racun bikinan khusus dari selat kita ini. Kalau kita dapat membuat racun, apakah orang lain tidak bisa membuatnya pula? Apa sih? Yang mesti kau herankan tukas kakek berjenggot putih berjubah hitam itu tidak sukaran. Selesai berkata di alantes beranjak dan meninggalkan puncak bukit kecil itu. Pada saat inilah dari bawah kaki bukit telah muncul sesosok bayangan manusia bayangan hijau yang berada di depan itu begitu melayang datang segera melempar ke depan dan menerjang ke arah kakak berbaju abu-abu yang ada di sebelah kiri sambil bentaknya. Lepaskan wisau hiap dari kempitanmu sedangkan bayangan merah yang datang belakangan melompat maju pula ke muka dan menerjang kakek berbaju abu-abu yang ada di sebelah kiri ini. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang ini cukup tangguh, ketika menghadapi ancaman tersebut, kakek berbaju abu-abu di sebelah kiri yang mengempitui tiong hang itu segera maju selangkah ke muka, kemudian seraya berpaling ke arah kakek berbaju abu-abu yang ada di atas batu cadas tadi ia berseru. Loh tuh, semestinya ini urusanmu bukan? Jangan dilihat gerakan tubuh kedua sosok itu bayangan manusia itu meluncur datang dengan kecepatan tinggi, dan jangan pula dilihat langkah si kakek itu amat lamban, namun cukup selangkah saja ia sudah maju satu kaki jauhnya. Sewaktu kedua sosok bayangan manusia tadi tiba di tempat semula, kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kiri itu sudah berada satu kaki jauhnya dari tempat semula. Ternyata kedua sosok bayangan manusia yang baru datang itu adalah seorang lelaki berwajah putih bersih yang berjubah hijau serta seorang nona cantik berbaju merah. Tiba di arna, nona cantik berbaju merah itu segera memandang sekejap ke wajah Witiong Hang yang telah dikempit kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kiri dan telah berada satu kaki jauhnya itu, dalam gelisahnya dia segera berteriak. Jiko cepat kau halangi kepergiannya. Namun kakek berbaju abu-abu yang ada di batu cadas tadi sudah menghadang jalan pergi kedua orang tersebut seraya menegur dingin. Hei, buat apa kau jerit-jerit macam monyet kepanasan saja? Di dalam waktu singkat, tiga sosok bayangan manusia berbaju abu-abu sudah melejit ke udara dan mengundurkan diri ke atas bukit kecil, kemudian sekejap mata saja sudah lenyap dari pandangan mata. Kini tinggal si kakek berbaju abu-abu yang berada di batu besar tadi masih menghadang di hadapan mereka berdua dengan wajah hambar dan sedingin. Mau menyikir tidak kau bentak lelaki berjubah hijau itu kemudian dengan penuh hamarah. Telapak tangannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan yang amat keras. Sedangkan nona cantik berbaju merah itu dengan perasaan gelisah menjejakan kakinya ke atas tanah dan menerjang ke atas bukit kecil itu. Si kakek berbaju abu-abu, yang kini tinggal seorang saja, menggerakkan tangan kirinya dengan cepat menyambut serangan lelaki berbaju hijau yang mengarah dadanya itu, sementara tangan kanannya diayunkan dari samping menghajar tubuh si nona berbaju merah yang sedang melambung ke udara. 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Bagian dadanya terbuka lebar, cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang. Sebaliknya si nona e antik berbaju merah yang sedang meleset di tengah udara itu segera merasakan datangnya segulung tenaga pukulan tak berwujud yang menyapu datang dan menghadang dirinya. Berada dalam keadaan begini, tubuhnya yang sedang menerjang ke muka itu tak sanggup dihentikan lagi, ia segera tertumbuk keras yaak mengakibatkan badannya tergetar keras dan mundur lima langkah dengan sempoyongan. Dengan kening berkerut lelaki berjubah hijau itu segera meloloskan pedangnya, lalu membentak keras. Sahabat, bila kau tidak menyingkir lagi, jangan salahkan bila Tio Kun Kaya akan melakukan dosa. Ternyata kedua orang ini adalah anggota perguruan dari Butong Pei, si pedang bunga Bwe Tio Kun Kaya serta adiknya Lakjiu Im Seng Tio Men. Dengan mimik wajah tanpa emosi maupun perasaan, kakek berbaju abu-abu itu menjawab dingin. Semenjak tadi kau telah melakukan dosa terhadapku Kri Ying. Lakjiu Im Seng Tio Men segera meloloskan pedangnya dari dalam sarung, lalu berteriak. Jiko, buat apa kau mesti banyak berbicara dengan dia? Adikku, kejarlah mereka secepatnya, biar aku yang menghadapi orang ini seru pedang bunga Bwe Tio Kun Kaya seraya berpaling. Mendengar perkataan tersebut si kakek berbaju abu-abu itu segera mendengus dingin, HMM belum tentu kau bisa pergi dari sini. Mencorong sinar tajam dari balik matu, Tio Kun Kaya, tiba-tiba ia membentak penuh hamarah. Berhati-hatilah kau. Tiba-tiba pedangnya diayunkan ke depan dan melancarkan sebuah tusukan kilat. Lakjiu Im Seng Tio Men pun tidak berani berayal, dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan segera menerjang ke atas bukit kecil tersebut. Terima kasih telah menonton!